Pelatih Timnas Indonesia Sinta Yong hanya bisa memanggil maksimal 2 pemain dari klub yang sama ke TC Timnas Indonesia Kebijakan itu merupakan kesepakatan antara PSSI dengan PT Liga Indonesia baru selaku operator BRI Liga 1 Namun kebijakan itu dikatakan Sinta Yong tak berlaku saat piala AFF 2020 nanti Sehingga pelatih asal Korea Selatan itu bisa bebas memanggil siapapun pemain yang dirasa cocok dengan skema permainannya Namun meski dibatasi 2 pemain per klub, Timnas Indonesia tetap mempunyai line-up yang mengerikan Apalagi setelah Elkan Bakot diizinkan oleh klubnya, Ip Wiston Sebelum beranjak ke line-up Timnas Indonesia yang mengerikan Ini dia daftar pemain Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2020 Keeper Emriandi Barito Putra Syahrul Fadillah Persikabo 1973 Pemain belakang Fahruddin Arianto Madura United Victor Iqbonevo Persib Bandung Ryuji Utomo Penang FC Alfeandra Dewanga PSIS Semarang Elkan Bagot Ip Wiston Pratama Arhan PSIS Semarang Edo Febriansyah Persita Tangerang Fafa Mario Persik Kediri Asnawi Mangkualam Ansan Grines Pemain tengah Evan Dimas Darmono Bayangkara FC Kadek Agung Bali United Rahmat Irianto Persebaya Surabaya Ahmad Agung Persik Kediri Riki Kambuaya Persebaya Surabaya Syahrian Abimanyu Johor Darul Tazim Irfan Jaya PSS Sleman Ramai Rumakik Persipura Jayapura Witan Sulaiman Lechia Egi Maulana Fikri FK Senica Yabesroni Bali United Pemain depan Kushidya Hariudo Arema FC Dedik Setiawan Arema FC Hanis Sagara Persikabo 1973 Ezra Walian Persib Bandung Formasi dan Line Up Sintayong diperkirakan akan menggunakan formasi 4-2-3-1 Formasi ini bisa membuat frustrasi lawan karena mengendalikan permainan dengan memaksa masuk ke dalam pertahanan lawan Dan berikut prediksi Line Up Tinas Indonesia Keeper M.Riandi kemungkinan akan menjadi pilihan utama Kemudian pemain belakang Elkan Bagot Kemungkinan bakal diduetkan dengan Ryuji Utomo Untuk menempati posisi sentral pertahanan timnas Indonesia Sementara untuk sisi sebelah kanan dan kiri pertahanan Akan diisi oleh pemain Ansan Greeners Asnawi Mangkualam dan Wonder Kids PSIS Semarang Pertama Arahan Pemain tengah Syahrian Abimanyu dan Ricky Kambuaya Performa keduanya cukup menjanjikan pada laga timnas sebelumnya Sementara itu di posisi pengatur serangan akan diisi oleh Evan Dimas Darmono Kehadiran Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman Akan membantu penyerangan dari sektor sayap Dan di ujung tombak lini serang Kushedya Hariodo Kemungkinan akan menjadi pilihan utama Walaupun sejauh ini Dia belum menunjukkan penampilan impresifnya bersama tim merah putih Ya begitulah kira-kira line up timnas Indonesia Proyeksi piala AFF 2020 Jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar Jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar